Nah sahabat-sahabat semua ini adalah peliharaan dari Ibu Muniroh yang ditinggalkan oleh Ibu Muniroh Sahabat semua bisa lihat saat video pemakaman Ibu Muniroh di video Mas Ian dari mengungkap misteri dan dari Dendenin Disitu kucing yang ini sahabat semua kesayangan Ibu Muniroh itu seakan-akan meloncat di atas pusara beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, hom swatiastu, namo budaya, salam kebajikan dan salam rahayu Sahabat semua sore hari ini saya berkesempatan bersiara lagi ke makam Ibu Muniroh berkirim doa di makam Ibu Muniroh Inilah rumah dari Ibu Muniroh yang ditinggalkan beliau sekitar 10-12 hari yang lalu beliau meninggal di rumah sakit umum Dokter Susilo Slawi dan beliau dijaga oleh Mas Ian dan Pak Adi Sahabat semua inilah pompa air dari Dendeni saat itu ya bersama dengan Mas Ian Memberikan pompa air ini atas donasi-donasi dari sahabat-sahabat semua para subscriber membantu Ibu Muniroh Agar air bisa dinikmati oleh Ibu Muniroh sehingga Ibu Muniroh tidak perlu ke sungai lagi untuk mencuci piring dan membersihkan alat-alat dapur dan pakaian-pakaian beliau Disinilah tempatnya sahabat semua Dan sore hari ini saya akan tunjukkan ke sahabat-sahabat semua ada salah satu makam Makam itu makam Tionghoa yang sudah sangat tua sekali Dan kemungkinan itu adalah makam dari orang Tionghoa yang pertama kali dimakamkan di tempat ini Letaknya ada di sebelah sana sahabat semua dibawah dari pohon bambu Dan menurut Ibu Muniroh saat itu waktu bercerita dengan saya disitu banyak sekali penunggunya Dan pada kesempatan yang lalu Mas Ian juga pernah disitu didatengin sosok astral penghuni dari pohon bambu di dekat makam tua tersebut Oke sahabat semua sebelum kita bersihara ke makam Ibu Muniroh pada sore hari ini Kita akan berjalan ke sana dan melihat kondisi makam itu seperti apa saat ini Kemungkinan disitu adalah makam pertama kali orang Tionghoa dimakamkan disini Waktu saya cek disitu kalau gak salah sekitar tahun 1930-an ya sahabat semua Kompleks makamnya itu ada disini di sebelah sini ya Oh jalannya sini Jalannya dari sini dan ini sudah di pinggir sungai dan ini tanahnya agak tinggi sahabat semua Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualena walaibadillah isolehin Ini sahabat semua ini adalah makam tua Kemungkinan ya orang Tionghoa pertama kali dimakamkan di tempat ini adalah disini Ini adalah makam dari Tuan Kok Ejan Wafatnya tahun 1927 sahabat semua Kemungkinan saat itu ini adalah makam pertama kali orang Tionghoa dimakamkan disini dan saat itu adalah saat zaman penjajahan Belanda Lokasinya seperti ini sahabat semua dan dipenuhi dengan pepohonan bambu dan dahulu kala Almarhumah Ibu Munirroh pernah bercerita tentang sesuatu di tempat ini Dan ini juga makam yang sangat tua juga namun kita gak bisa mengeja ya tulisannya hanya seperti itu aja Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Nah ini sahabat semua tulisannya seperti ini Kita gak bisa mengeja ini tahunnya sebenarnya tahun berapa dimakamkan disini dan ini adalah makam yang sudah sangat tua Kurang terawat juga ya mungkin keluarganya juga udah pada pindah mungkin jadi kurang terawat seperti ini Ini malah pakai bahasa dari Cina sahabat semua Ini makam-makam tua semua yang ada disini Jadi ini letaknya agak jauh di atas sungai, sungai Gung Dari sini kelihatan sungainya Nah itu adalah sungai Gung sahabat semua Yang biasa untuk Ibu Munirroh mandi itu letaknya ada di sebelah sana Di jalan sebelah sana Dan itu dari sini juga kelihatan Tumpukan batu-batu dan pasir sungai yang Almarhumah sebelum meninggal Sempat mengambil batu-batu sungai di tempat itu Sahabat semua bisa lihat kan Itu batu-batu sungai peninggalan dari Ibu Munirroh bersama pasir-pasir sungainya Nah lokasinya disini dan Gawanya juga udah lain sekali karena ini mendekati Mahrib ya sahabat semua Pohon bambunya rimbun sekali disini dan ada bekas dari bakar-bakaran Wah lokasinya bener-bener Lain Ujin nyali disini ya sahabat semua bagus sekali ini tempatnya Untuk eksplor malam disini keren Dan ini makam yang pertama tadi ya Kita lihat coba dari bawah sebelah sini Sahabat semua bisa melihat disini Lokasi makamnya Kalau dari sini tuh seperti apa sahabat semua bisa membayangkan ya Lokasinya seperti ini Nah sahabat semua kita berada di bawah rumpun bambu Di makam tua yang kemungkinan adalah makam pertama kali orang Tionghoa Makamkan di kompleks pemakaman ini Oke sahabat semua kita langsung saja ke makam Ibu Munirroh untuk bersiara pada sore hari ini Dan kita lihat tadi ya kucing-kucing dari Ibu Munirroh Kayaknya mau ikutan bersiara Makanya kita ajak aja nanti kucing-kucing Ibu Munirroh untuk bersiara di makam beliau Harinya udah hampir banget Mahrib ini sahabat semua Kesorean kita tadi kesininya ya Karena ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalin Dulu itu kita bincang-bincang dengan Ibu Munirroh saat malam hari itu di kompleks ini sahabat semua Itu ada Mas Iyan disitu ya Mas Iyan mungkin habis bersiara juga dari makam Ibu Munirroh Habis yasinan disitu ya Ini dulu sahabat semua Mungkin sahabat semua bisa lihat di deskripsi ya Video saya waktu berbincang-bincang tentang misteri Kita berbincang-bincang di tempat ini sahabat semua ya Di pemakaman ini dan waktu itu kayaknya sih makam ini baru saja dibongkar atau dipugar Atau gak tau ya habis ada orang dimakamkan disitu Saya juga lupa waktu itu menanyakan kepada Ibu Munirroh Namun lokasi kita berbincang-bincang itu disini Oke sahabat semua kita langsung saja menuju ke makam Ibu Munirroh Assalamualaikum Pak Adi Waalaikumsalam Pak Adi ini adalah seseorang yang banyak membantu Ibu Munirroh Selain dengan Mas Iyan Pak Adi berapa tahun Pak Adi membantu Ibu Munirroh di tempat ini Dalam mencari batu ataupun mencari pasir yang ada di sungai di bawah sana Pak Adi Sekitar antaranya pitung tahun 7 tahun Pak Adi Sedangkan Ibu Munirroh disini sendirian berarti hidup selama 21 tahun Pak Adi udah membantu 7 tahun ya Sisaan Ibu Munirroh berarti sendirian disini Pak Adi Sendirian Oh gitu Ibu Munirroh itu setiap hari ambil batu di sungai atau hanya beberapa saat sekali Pak Adi Minggu antaranya empat kali Empat kali dalam satu minggu ya Menucap batu juga Pak Adi membantu selama 7 tahun Dengan Ibu Munirroh ya Nah mencari batunya tetap di tempat yang dulu itu Pak Adi Di sana ya Di sungai Di sungai sebelah sana ya Iya Oh oke 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 Kalau di situ tidak ada ya Pindah? Di sebelah utara itu ya Iya di jembatan Allah Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati